Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin il Mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumitin Bismillahirrahmanirrahim Qaulallahu ta'ala bil-Quranil Karim Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa Jateng Post TV yang berbahagia Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada pagi hari ini Kita masih diberikan kesehatan Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lebih-lebih nikmat sempat Lebih-lebih nikmat sehat Mari kita gunakan ini bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan kesukuran kita Karena dengan ibadah kita Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita semuanya Yaitu suatu keberkahan Lebih-lebih keberkahan di dalam bulan suci Ramadan Dan salawat serta salam Kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai suri tauladan kita Sebagai oper kita Pemimpin kita yang akan menyelamatkan kita nanti Baik di dunia maupun di akhirat Dan mudah-mudahan kita semuanya ini Diakui sebagai umatnya Mulai dunia hatal akhirah Dan mudah-mudahan nanti kita semuanya Di akhiratnya Kita jadi Yaitu Sebagai pengikut Atau di belakang bendera Nabi Muhammad SAW Dan mudah-mudahan kita semuanya ini Mendapatkan syafaat dari beliau Yang mana syafaat nanti Tidak akan diberikan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad Dan siapa yang akan diberikan syafaat Itulah orang-orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat Baik pemirsa yang berbahagia Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita semuanya Diberikan kesehatan Kita diberikan Yaitu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Umur yang panjang Mari kita gunakan umur yang panjang ini Yaitu Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebaik-baik manusia adalah Diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi umur ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita jangan sia-siakan Umur kita itu terbatas Tetapi hidup kita nanti di akhirat tidak akan ada batasnya Dan kita adalah kekal nanti di akhirat Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti di kelak kemudian di hari kiamat Kita akan mendapatkan Yaitu tempat yang layak Kita akan mendapatkan yaitu tempat yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa Yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menggunakan umur ini Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. Mantola umruhu wahasuna amalu Wasarunnas mantola umruhu wasaamalu Sebaik-baik manusia adalah Orang yang panjang umurnya Tetapi dia gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Kita gunakan untuk beramal soleh Kita gunakan untuk bermasyarakat Kita gunakan untuk yaitu kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka yaitu sosial Mari dengan adanya yaitu berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Mari kita di masyarakat kita ikut di situ Kita sebagai pelopor Yaitu di masyarakat sebagai pelopor kebaikan itu juga baik Karena sebagai pelopor kebaikan itu juga susah Kalau tidak ada kemauan dari diri pribadi kita masing-masing Itu kalau kita menginginkan Yaitu kita jadikanlah Kita jadi yaitu khairun nas manfa'uhum limnas Jadilah khairun nas sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia sekitarnya Jangan sampai kita sebaliknya Mantola umruhu wasa'amaluh Siapa orangnya yang panjang umurnya tetapi jelek kelakuannya Jelek tindak tanduknya Di masyarakat tidak dipandang tidak jadi apa-apa Kalau kita semuanya jadilah lima Lima ini Jadi limalah Jadi lima orang yang bermanfaat Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Kun aliman Au muta'aliman Au mustami'an Au muhibban Walatakun khomisan Jadilah kamu sekalian yaitu kun aliman Jadi orang yang alim Jadi orang atau pendidik Atau kiai atau ustad atau ulama Yang bisa menerangi masyarakat Yang bisa mengajak masyarakat ini menjadi kebaikan Menjadi baik mengajak anak masyarakat ini Untuk beribadah kepada Allah SWT Agar hidup kita semuanya ini Tidak yaitu tetap diril Tetap di jalan yang dikendaki oleh Allah SWT Agar hidup kita di dunia Sampai ke akhirat yaitu hidup yang selamat Hidup yang akan berbahagia Baik di dunia maupun di akhirat Itulah kalau kita menginginkan menjadi orang-orang yang disukai oleh Allah SWT Jadi orang yang alim Jadi pendidik atau kiai Atau pendidik ataupun kiai Atau sebagai yaitu pengamat Yang bisa mengarahkan masyarakat itu agar menjadi baik Itu yang pertama Yang kedua adalah kun aliman au muta'aliman Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang pertama Kita harus bisa menjadi orang yang kedua Muta'aliman Menjadi orang yang belajar Mau diajari oleh guru Mau diajari oleh Oleh terutama bapak dan ibu kita Kalau kita mengharapkan yaitu menjadi orang yang baik Jangan lupa Kita itu harus mau belajar Baik yang sifatnya lebih-lebih ilmu agama Ilmu agama itu adalah mendidik kita Agar kita semuanya itu menjadi orang yang selamat dunia Dan selamat di akhirat Ini ada pepatah Yaitu kalau kita hanya pinter di dunia Itu nanti di akhirat kita hidup di dunia pun Akan menjadi buta'aliman Tetapi kalau kita Ini menjadi orang Yang Hanya pinter agama Hanya pinter ilmu Ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu juga nanti di akhiratnya juga pincang Atau di dunianya juga pincang Karena apa? Tidak mempunyai ilmu dunia Karena hidupnya di dunia Tidak akan bisa yang diharapkan Lebih-lebih yaitu ilmu dunia dapat Ilmu akhirat juga dapat Itu yang kita harapkan Itu kalau bisa kita tetap belajar Belajar tidak ada batas waktunya Minalmahdi ilalahdi Dari ayunan ibu kita Di dalam ibu mengandung Kita semuanya Ibu itu sudah berusaha Agar bayi yang dikandungnya ini Benar-benar menjadi Nanti kalau setelah dilahirkan Dan mudah-mudahan nanti Dijadikan oleh Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibu dan bapak kita ini Semuanya mengharapkan Anaknya ini menjadi Anak yang soleh Dambaan orang tua adalah Menjadi anak yang soleh Bisa berbakti kepada Allah Bisa berbakti kepada Rasulullah Bisa berbakti kepada Ibu dan bapaknya Serta bisa mengabdi Yaitu bangsa, agama, dan masyarakat Pemirsa yang berbahagia Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dua itu kun aliman au mutaliman Au mustamian Yang ketiga adalah kita akan menjadi Kita jadikan diri kita ini Menjadi orang yang pendengar Mendengarkan yang baik Jangan mendengarkan yang buruk Kalau kita mendengarkan yang baik Lebih-lebih kita Yaitu kita masukkan ke dalam Telinga kita Pikiran kita Hati kita Ya kita setelah itu Kita mempraktekkan Dalam perbuatan kita sehari-hari Agar semuanya Yang apa kita dengar Itu bisa Kita laksanakan Kita realisasikan Yaitu Dalam perbuatan kita sehari-hari Sebagai contoh Yaitu di masyarakat Sebagai contoh di keluarga Sebagai contoh Berada di kantor Itu harus kita Singkronkan Agar kita menjadi Yaitu Samikna wa altokna Lebih-lebih Yaitu Fatwah-fatwah yang baik Kita dengarkan Dan kita Laksanakan dengan Perbuatan yang baik Baik pemeriksa yang Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kun aliman Au muta'aliman Au mustamian Kalau kita yang keempat adalah Sebagai orang yang senang Cinta Cinta ilmu lebih-lebih Kalau kita mencintai ilmu Kalau kita mencintai orang tua Kalau kita mencintai guru Apa yang kita di Apa itu Apa yang kita Serap nanti Insya Allah Itu akan menjadi Yaitu Nutri sari Atau sari pati Yang berharga Yang membuahkan kita nanti Akan menjadi Orang yang akan terhormat Baik di terhormat di keluarga Terhormat di masyarakat Terhormat di lingkungan Maupun terhormat Yaitu Nanti di kantor pun Itu akan terjadi Terbentuk dalam diri kita Akan menjadi Yaitu Pribadi Yang sangat Dicintai oleh Allah Dan mudah-mudahan kita semuanya Juga dicintai oleh Masyarakat juga Karena dengan Model kita Yaitu Tindak tanduk kita yang sopan Tindak tanduk kita yang Dengan kita isi dengan Yaitu Agama Insya Allah Kita akan dituntun Yaitu Ke jalan rilnya Allah Subhanahu wa ta'ala Memang itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya Agar kita semuanya Menjadi orang yang Benar-benar Yaitu Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang keempat Tetapi ini Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Kita jangan sampai Menjadi orang yang kelima Tidak menjadi orang yang alim Tidak mau belajar Tidak mau Yaitu Mencintai Ilmu Maupun Orang-orang alim Tidak mau Yaitu Mencintai Atau mukhibban Atau menjadi pendengar Jangan sampai kita Tidak jadi apa-apa Kalau kita tidak jadi apa-apa Yang kelima Adalah jadi orang yang rusak Akan jadi orang yang Tidak berharga Di masyarakat Di mata Allah Di mata Rasulullah Kita tidak akan berharga Terus tujuan hidup kita apa Di dunia ini Kalau tidak ada tujuan hidup Untuk di akhirat nanti Nanti kita akan menyesal selamanya Padahal di dunia ini Hanya sementara Dan tujuan kita nanti di akhirat Maka untuk itu Kita tanam Yaitu di dunia ini Tanami dengan amal-amal yang soleh Dan akan kita petik nanti di akhirat Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam At dunya Mazru'atul akhirah Dunia ini adalah tempat ladang kita Untuk nanti di akhirat Itu saja yang saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat bagi pemirsa Dan mudah-mudahan Pemirsa bisa Mendapatkan ilmu Yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan pengetahuan Kepada kita semuanya Pengetahuan yang baik Pengetahuan yang penuh berkah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Cukup sekian Dan kurang lebihnya Mohon maaf Wabilai taufiq wal hidayah War ridha wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih